Berikut hasil survei Pilkada Jabar 2024 yang menggambarkan elektabilitas keempat cagup yakni Acep Adang Ruhyat, JJ Wiradinata, Ahmad Syaiku, dan Deddy Mulyadi. Dari survei yang digelar Litbang Kompas 1 hingga 9 November 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jabar nomor urut 4 Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mengungguli tiga pasangan calon lainnya dengan elektabilitas 65%. Di urutan kedua ada cagup-cawagup Jabar nomor urut 3 Ahmad Syaiku Ilham Habibi dengan elektabilitas 9%, lalu paslon nomor urut 2 JJ Wiradinata Ronal Surapraja dengan 4,6%. Di posisi terakhir ada paslon nomor urut 1 Acep Adang Ruhyat Gitalis Dwi Natarina yang memperoleh elektabilitas 4,1%. Sementara, ada 17,3% responden yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan alias undecided voters. Peneliti senior Litbang Kompas Bestian Nainggolan menjelaskan, tingginya elektabilitas Deddy Mulyadi Erwan dikarenakan investasi politik yang dilakukan Deddy selama beberapa tahun. Adapun Deddy telah dikenal masyarakat sebagai Bupati Purwakarta dua periode dan juga pernah menjadi anggota DPR RI. Sudah sejak lama Pak Deddy, mulai jadi Bupati Purwakarta dua periode, beranjak dia jadi tokoh Golkar sekarang Gerindra. Kemudian maju jadi calon wakil gubernur, lalu jadi anggota DPR. Banyak sekali investasi yang dilakukan, minimal pengenalan publik terhadap yang bersangkutan itu sudah sedemikian besar. Ujar Bestian saat diwawancarai dalam program obrolan newsrom kompas.com, Rabu, 13 November 2024. Sementara, menurut Bestian, elektabilitas tiga kandidat lainnya rendah karena tidak terlalu dikenal publik. Bestian menilai, hal itu karena Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 60 Tahun 2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Hal ini membuat sejumlah parpol bisa mengusung kandidatnya. Namun, imbasnya, para calon yang diusung memiliki keterbatasan waktu dalam memperkenalkan diri ke publik. Hal ini juga sejalan dengan hasil survei Litbang Kompas terkait pengetahuan terhadap para kandidat. Dari hasil survei, 71,2 persen responden tidak mengetahui Paslon 1 Acep Gita, kemudian 63,5 persen tidak mengetahui Paslon 2 J.J. Ronald, dan 62,9 persen tidak mengetahui Ahmad Syaiku Ilham Habibi. Sementara, hanya 12,9 persen yang tidak mengetahui D.D. Mulyadi Erwan. Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1 hingga 9 November 2024. Sebanyak 630 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, Marine of Error penelitian kurang lebih 3,90 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!